Halo Paisi, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar Paisi? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan. Banyak memberikan kalian kebarokahan ya, terutama di kehidupan cinta. Tema kali ini adalah tentang yang mendekat berikutnya dan menawarkan cinta untuk para Paisi, untuk para Pisces, apapun itu kamu bilang Pisces, Pisces ya, Pisces ya. Oke, nah Pisces, kita lihat ya, tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok disarankan ke persona reading kalau kamu mau lebih detail. Nanti ada lewat banyak nomor WhatsApp, itu kalau kamu daftar, atau kamu minta jadwal, atau kamu mau lihat ada paket apa aja, jangan ditelepon ya, di WhatsApp, dikirim pesan aja. Nah, nanti kalau kamu mau pesan video call atau voice call, baru itu bisa pakai telpon gitu ya. Oke, Bismillah ya Paisi, kita lihat. yang mendekat berikutnya, yang menawarkan cinta. Ada lima pedang, ada queen of one. Oke, ada kecil pedang juga. Kamu lihat dong, ekspresinya hampir sama ya. Jadi untuk para Pisces, yang aku lihat sih di sini, kamu ini sepertinya masih punya rasa skeptis. Walaupun ada cinta yang datang gitu loh. Aries, lius, agitarius, gemini, libra, aquarius ya. Seseorang yang aku lihat sih, orangnya karismatik gitu loh. Orangnya, ya karismatik, dewasa. Walaupun mungkin sepantaran, atau bisa lebih plus minus lah ya, kalau aku lihat. Tapi sepertinya kamu masih terbentengi oleh suatu heartbroken. Yang mungkin sadar nggak sadar, kamu kayak masih membayangi kamu gitu loh. Yang aku lihat. Gitu loh, please. Jadi, kamu di sini sepertinya belum bisa fokus ke cinta, atau kamu memang memilih untuk tidak terlalu fokus ke cinta. Gitu ya, coba aku tarik klarifikasi ya, loveless. Atau mungkin juga cinta yang datang. Ini sama energinya sama kamu, dia juga kayak ingin kenal kamu. Belum target apa-apa gitu loh. Aku lihat ya. Di empress. Ya, kebanyakan sih yang datang. Ini energinya tuh bagus, loveless. Ini queen of one. Ini di empress. Artinya seseorang yang dewasa. Seseorang yang karismatik. Seseorang yang sayang gitu loh sama kamu. Energinya. But you are not ready. Jadi, kamu memutuskan sepertinya kamu kayak belum siap gitu loh. Ya, menurut energi sih bagus ya. Karena kamu memulihkan dirimu dulu. Kamu fokus ke kamu dulu. Kamu menstabilkan energi kamu. Gitu. Aku sih lihat ya. Ya, orang ini sepertinya sebagian besar ya. Sebagian besar itu kamu udah seliwaran sama orang ini. Gitu. Jadi, udah kenal sebelumnya. Nah, dimungkinkan juga orang jauh. Dimungkinkan juga... Ya, orang jauh ya. Kalau aku lihat ya. Bisa beda pulau, beda ras, beda negara. Juga bisa. Hmm, oke. Five of Cups. Sama ada Ten of One. Oh, Ten of Pentacles. Oke, oke. King of Swords. Rata-rata orangnya dewasa ya. Rata-rata orangnya dewasa. Jodiaknya ada di Arias Deusagitarius. Gemini Libra Aquarius. Mungkin juga ada di Virgo Taurus Capricorn. Sosoknya sih. Kalau aku lihat ya. Bisa saja dia ini pernah berkeluarga. Jadi, duda atau Divorsi lah. Kalau aku lihat ya. Atau memang dia ketemu kamu ingin serius. Cuman disini dia melihat juga ya. Kesiapan kamu. Jadi, sepertinya dia mau sih menunggu. Walaupun dia juga kecewa ya. Sepertinya mungkin kamu cinta yang berikutnya datang ini ya harus sabar. Nunggu kamu pulih. Kalau aku lihat. Dia ini orangnya sensitif ya. Dewasa. Punya sensitivitas. Dan empati yang besar. Kalau aku lihat ya. Tapi ada juga yang tegas. Ngomong apa adanya. Jadi, dia me-expressikan cintanya itu melalui tindakan. Nggak melalui kata-kata. Gitu. Ya. Sukses. Kalau aku lihat ya. Secara fisik mereka menarik semua. Sesuai dengan kriteriamu lah. Tapi, nggak pas 100%. Sesuai dengan kriteriamu. Gitu. Ya. Orangnya tuh kalau aku lihat sih. bisa menopang kamu gitu loh. Maksudnya, secara emosi. Karena sepertinya di sini kamu orangnya juga kan sensitif. Kalau aku lihat ya. Ketemunya di mana. Kalau aku lihat sih ketemunya. Karena ini kayak 70% kamu udah ketemu. Bisa saja ini teman lama. Teman kantor lama. Kamu ketemu di medsos. Gitu loh. Please. Oke. Apa lagi ya. Coba aku cek back out the deck-nya. ada 8 koin. Ya. Bisa juga ketemu bagi yang belum ketemu di networking ya. Ketemu di networking. Gitu loh. Please. Secara fisik ya. Mereka menarik semua. Kalau aku lihat. Dan kamu sepertinya memang kayak nggak lagi fokus ke cinta. Tapi kita lihat apakah di sini dia ini jodoh. He or she is the one. Kita lihat ya. Oh the magician. Yes. Nanti kamu bisa menentukan kamu punya kondisinya kuas sama orang ini. Kamu udah tahu bahwa yang datang berikutnya jodoh atau nggak. Jadi kalau ternyata bukan kamu nggak gitu ya. Tapi bisa saja dimungkinkan yang datang berikutnya bisa saja jodoh dan itu mengetuk intuisi kamu. Jadi kamu tahu gitu loh Faisis. Gitu ya. Oke. Congratulations ya Faisis. Terima kasih banyak sudah nonton. Kasih love kasih jempol. Bye. Bye.